Di sorot dunia, perbandingan pemain naturalisasi Malaysia dan Indonesia 2023. Pemain naturalisasi Malaysia dan Indonesia kini tengah di sorot dunia, hal itu setelah pertandingan FIFA Matchday kedua negara pada Juni ini. Media Malaysia menyeroti tentang jiwa nasionalisme di antara pemain naturalisasi Malaysia dengan naturalisasi Indonesia. Saat berjaya meraih dua kemenangan melawan Kepulauan Solomon dan Papua Nugini, tampaknya ramai pendukung Malaysia yang tak berpuas hati dengan beberapa pemain naturalisasi harimau Malaya. Ya, hal itu disebabkan karena beberapa pemain naturalisasi Malaysia kedapatan tidak hafal lagu kebangsaannya yang berjudul Negaraku. Bahkan salah satu media membandingkannya dengan para pemain naturalisasi Indonesia, seperti Rafael Struik. Dalam beberapa laga para pemain naturalisasi Indonesia memang mempunyai jiwa nasionalisme tinggi, bahkan pemain naturalisasi yang baru memulai debut, yaitu Rafael Struik juga mencoba menyanyikan lagu Indonesia Raya meski belum terlihat lancar. Sementara pemain naturalisasi Malaysia memang ada beberapa yang tak hafal lagu kebangsaan Negaraku, bahkan ada yang hanya sekedar menggerakkan mulut saja saat lagu kebangsaan Malaysia itu diputar. Terima kasih telah menonton!